Uji efikasinya ya, mulai dari uji mutu, oral derma, terus toksis ikan, uji lapangannya sekitar 6 bulan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk pendaftaran, kalau mau daftar produk harus melalui uji mutu, salah satunya penelitinya beliau Pak Agus. Sahabat Om Tani, jumpa lagi kita, kali ini agak spesial ya, karena mungkin para sahabat Om Tani selama ini sudah menggunakan produk. Dari mana sih asal-usulnya produk pesticida yang dipakai? Ternyata produk pesticida itu bukan hanya buat produk, dijual pada petani, ternyata melalui banyak tahapan. Kali ini kita akan dengan Pak Agus ya, Pak Agus Susanto, Pak Agus Susanto, dokter, yang selalu menguji efikasi produk pesticida sebelum didaftarkan menjadi barang yang dikomersialkan. Ya udah kita sapa aja, sedalkan Pak Agus. Selamat sore, Pak Agus. Selamat sore, Kang Ipan. Selamat sore, Om Tani. Bagaimana kabarnya nih? Ya, kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di studio dan juga sobat tani di seluruh Indonesia ya. Teman-teman mendengarkan diskusi kita nih. Iya, Bapak tahu sendiri kan sekarang era pandemi. Kayaknya petani ini perlu dikasih sedikit. Inilah, tontonan supaya mereka juga paham produk yang mereka gunakan itu. Ya gimana sih asal-usulnya bisa sampai ke mereka. Mungkin kita mengawali aja dulu bahwa pada Pak Agus, misalnya daftar pesticida tanpa proses pengujian efikasi terlebih dahulu. Pertanyaan saya di sini adalah apakah kita bisa daftar pesticida tanpa proses pengujian efikasi terlebih dahulu, Pak? Bisa dijelaskan Pak Agus? Ya, ya. Mungkin saya sedikit bicara sejarah dulu ya. Jadi bagaimana misalkan satu produk itu di launching. Itu misalkan bahan aktif A gitu ya. Itu untuk menemukan bahan aktif A sampai launching itu perlu waktu yang sangat lama ya. Jadi risetnya itu lama. Mungkin 5-10 tahun dengan biaya yang sangat tinggi. Makanya jarang pesticida yang premium itu harganya murah gitu kan ya. Jadi yang awal-awal kecuali kalau sudah generik begitu. Contoh misalkan bahan aktif Abamectin. Kita dulu, tahu kan awal-awal Abamectin kan? Perlit. Perlip. Nah sekarang kalau sudah generik baru agak berhabis. Nah bagaimana sih misalkan pesticida tadi bisa sampai ke petani? Itu prosesnya cukup panjang. Apakah harus didaftarkan? Harus. Kalau tidak didaftarkan, tidak bisa. Jadi untuk izin tetap, izin komersil, suatu produk pesticida itu harus melalui tahapan pendaftaran. Jadi misalkan pemohon perusahaan A begitu dia secara online kan? Sekarang secara online gitu ya. Jadi melakukan pendaftaran itu dan biasanya 2-3 hari. Nah nanti diproses di komersil pesticida apakah syarat administrasinya itu lolos atau tidak? Nah itu hanya 2-3 hari. Kalau lolos misalkan, nah itu naik. Irgen, nah nanti kapus ya melalui kapusnya itu memberitahukan lagi bahwa bisa. Jadi syarat administrasinya bisa dilanjutkan begitu. Kalau tidak, balik lagi. Misalkan ada kurang apa begitu ya. Berarti salah satunya adalah uji edifikasi Pak ya di lapangan. Jadi Pak Agus selama ini yang banyak ditangani itu adalah uji edifikasi. Betul. Jadi saya itu salah satu mataran kei lah, mataran kei ya. Untuk menguji produk pesticida supaya lolos begitu ya. Supaya lolos ke pendaftaran, peperizinan. Nah akhirnya resmi gitu. Jadi hanya satu mataran kei saja. Nah nanti kan disini banyak ya. Banyak rancanya gitu. Nanti timpeh nih, kompes itu kalau sudah oke ya baru jalan. Biasanya berapa lama Pak uji edifikasi ini? Biasanya satu bahan aktif. Satu produk aja misalkan ya. Satu produk A misalkan begitu ini bervariasi. Nah yang adalah susah diprediksi itu adalah tadi syarat administrasinya. Bisa atau tidak. Nah ini harusnya tadi 3 hari kerja kan ya. Nah kalau misalkan ada penolakan ditunda 20 hari kerja langsung misalkan katakanlah satu bulan. Nah disitu baru proses lainnya. Di antaranya uji mutu. Oh ada uji mutu ya. Ada uji mutu. Uji mutu itu apa? Uji mutu produk tadi ya apa misalkan. Nah itu ada lembaga ujinya misalkan Kimi Agro, Unpa juga bisa, IPB, IPB dan lembaga yang ditunjuk ya. Nah ini uji mutu sebetulnya kalau bahan aktif standarnya ya. Misalkan abang make-in standarnya ada itu gampang. Maksudnya cepat gitu ya. Kalau sudah ada bahan aktifnya cepat. Bahan standarnya gitu. Jadi misalkan bisa 2 sampai 4 minggu itu. Sudah keluar. Tapi kesulitannya kalau bahan standarnya tidak ada itu agak susah. Kan kita harus comparing ya. Harus membandingkan. Misalkan abang make-in 18 ya. 19 ecil. Betul tidak formulanya begitu. Nah itu kandungannya ya. Kalau itu di uji mutunya ya. Iya di uji mutu. Dan ini. Ya di uji mutu dulu. Betul. Ini tidak gampang juga. Karena memang harus betul-betul gitu ya. Maksudnya di segel. Nah ini fungsi uji mutu apa? Nah untuk kita menguji ya lembaga itu merilis bahwa memang formulasi 18 ecil itu betul. 18 begitu. Jadi nah itu lolos ke 2 sampai 4 minggu. Nah itu. Nah setelah itu ada uji lainnya. Nah ini bisa paralel ya. Kalau ada uji mutu. Nah misalkan perusahaan tadi baru perusahaan itu mengajukan permintaan kepada lembaga uji. Nah diantaranya misalkan yang sudah ada listnya ya. Bisa balai-balai. Misalkan balitsa untuk sayuran. Balitpak. Bebe padi untuk padi, pangan, unpat, IPB. Yang sudah ditunjuk lah pokoknya gitu ya. Uji epikasi ini bisa 3 sampai 6 bulan. Oh itu yang lama ya? 3 sampai 6 bulan. Yang lama. Karena kan lapangan. Nah selain uji lapangan itu ada juga uji lainnya. Di antaranya oral dermal ya. Oral dermal. Dan juga uji toksikologi ikan. Tapi ini bisa running ya. Bisa running. Maksudnya running ke bisa paralel begitu. Berbarengan. Tidak harus nunggu dulu ini, ini, ini. Kecuali tadi untuk uji ikan itu harus ada kesimpulan dulu dari uji lapangan. Nah ini yang agak lama memang uji lapangan. Ya tergantung komoditas. Kalau bawang kan misalkan lebih cepat. Kalau padi ya sekitar 4 bulan. Nah ini tergantung juga dari ACC protokol dari kompes. Nah ini kalau. Yang baru-baru yang Bapak, yang emamectin pernah di uji? Emamectin pernah ada uji perluasan gitu ke jagung. Misalnya produk itu sebetulnya sudah terdaftar di tanaman lain. Terus ada perluasan. Apakah sama Pak prosesnya? Nah ini perluasan gitu. Sebentar Pak, saya potong dikit Pak. Biar Om Tani bisa melihat Bapak lebih jelas mundur dikit. Munduran dikit Pak. Biar badannya kelihatan dikit. Nah gitu. Biar Om Tani tahu Pak. Oke Pak, terisakan Pak. Oke, misalnya uji perluasan. Uji perluasan itu kalau ujin tetap kan 1 unit ya. Hanya 1 unit. Betul. Kalau ujin perluasan itu, ujin tetap baru itu 2 unit. 2 unit. Jadi itu 2 unitnya itu 2 habitat yang berbeda begitu ya. Contoh misalkan bawang. Nah saya biasa nguji itu daerah Sirbon, Pelumbon ya. Dataran Renah. Dan juga misalkan di Garut atau Ciwidi, Dataran Tinggi. Ini memang sengaja gitu. Berbeda habitat. Karena seperti yang di saya amati yang Pak Panut ya. Minggu yang lalu itu. Iya. Itu keefektifan suatu jenis spesiesida atau panut itu bisa berbeda. Iya. Antara daerah. Misalkan dataran rendah dan dataran dingin beda gitu. Bahkan kan itu ada reng dosis ya. Nah itu hasil uji efekasi ada ya. Pengalaman saya itu yang beda. Contoh misalkan di dataran rendah itu ya 2 mili per liter misalkan. Nah di dataran tinggi itu lebih rendah 1,5. Itu sangat memungkinkan dan terjadi begitu. Itu bisa dijelaskan karena misalkan tadi ya kalau di dataran rendah kan suhu lebih tinggi ya. Jadi suhu lebih tinggi, penguapan lebih tinggi. Jadi kemungkinan cepat terdekredasi itu si spesiesidanya ya. Cepat menguap begitu. Berarti setiap tanaman berbeda ya Pak ya. Tidak bisa bahwa bahan aktif ini sudah bisa untuk ulat pada padi misalnya. Oh ini juga berlaku untuk ulat pada tanaman kacang-kacang. Ini uji, misalkan targetnya sama ya, OPT-nya sama. OPT-nya sama misalkan spodoktera litura pada kedelai ya. Nah itu akan berbeda dengan spodoktera pada tembakau. Pada tembakau atau pada cabai itu akan berbeda. Maka ujinya beda Pak, ujinya beda. Jadi per target dan juga per komoditi. Jadi tidak mudah juga ya sebetulnya perusahaan itu nulis labelnya. Tidak seenak. Oh ini seenak. Gue kan ini untuk tanaman ini, tanaman ini. Betul. Kalau tidak melalui ini. Jadi di labeling pesisida itu kan misalkan targetnya ya, targetnya misalkan spodoktera litura pada cabai itu mungkin dosisnya akan berbeda pada spodoktera pada kedelai Pak. Karena utuhnya masing-masing terpisah. Nah jadi tidak bisa digeneralisir misalkan spodoktera litura itu 2 mili per liter untuk semua tanaman tidak bisa. Akan berbeda. Karena memang habitat tanaman juga berbeda. Nonton sampai habis ya. Sampai habis ya. Ada kendala nggak Pak dalam proses pengujian pesisida dilakukan selama ini? Misalnya si perusahaan ini sudah masukin produknya tinggal nunggu. Tapi kok biasanya 1 bulan, 3 bulan, tiba-tiba kok bodoh menjadi 6 bulan. Dan bahkan ada yang diuji sampai tahun-tahun. Itu kendalanya di mana Pak biasanya? Ini terjadi nih pada produk yang diuji ya. Itu laporan harusnya masuk bulan Juli Pak. Oke. Periode 3 itu di 2020. Sampai sekarang belum. Januari juga nggak mungkin masuk. Kenapa? Nah itu tergantung ada tidaknya OPT Pak. Oh ya ya ya. Kalau OPT-nya tidak ada, aduh ya apa yang mau kita kendalikan ya? Treatment-nya bagaimana tidak bisa. Jadi nunggu juga Pak. Nunggu. Contoh misalkan yang agak susah itu belalang kembara Pak ya. Lopusta migratoria tuh. Kalau sedang banyak memang tidak tertahan ya Om Ipan ya. Karena ya banyak sekali kepada jagung. Tapi kalau sudah tidak ada, tidak ada. Dan juga selain OPT-nya itu musim Pak. Ya musim. Nah itu saya pernah mengalami kegagalan uji itu. Karena Pak waktu itu kemarau sangat panjang. Dan itu ketersediaan air ya sangat minim. Itu kita dengan perusahaan kan ada perjanjian ya. Ada MOU dan itu ada post major-nya Pak. Untuk nyala gejala misalkan pernah saya menguji. Nyala gejala misalkan pernah saya menguji di daerah Cirebon itu kedelai. Padahal sudah 4 kali aplikasi Pak. Tinggal 2 kali lagi gitu. Itu harus diulang. Kenapa? Banjir bandang gitu. Kalau gue banjir, apa-apa? Itu kena banjir gitu. Jadi harus diulang gitu ya. Ya tadi pertama, kendalanya apa? Kendal alam. Misalkan kekeringan yang sangat panjang. Banjir ya. Tapi alhamdulillah kalau gempa belum sih gitu. Terus ada tidak hanya OPT. Nah sampai sekarang ini saya belum ya. Harus laporan juli sampai sekarang belum. Karena apa belum ada? Dan juga komoditi Pak. Contoh komoditi yang terbatas, apel ya. Apel di Indonesia kan kita hanya di Malang begitu. Belum ada di daerah lain kan. Belum ada di daerah lain kan. Kakau gitu ya. Kalau Kakau, Kakau sih agak relatif ada ya. Ada ya. Kalau di Jawa Barat, kalau di Alam ini ada di Alam ini. Kalau di Sukabumi ada tuh Kakau ya. Kalau di Sulawesi. Nah cuman ini juga, tadi ada tidaknya OPT-nya. Misalkan saya pernah pindah ya dari Jawa Barat itu ke Sulawesi. Di Kakau. Karena memang hamanya kurang di Jawa Barat pindah. Jadi percuma kan Pak ya? Sia-sia. Oh iya. Kalau pada hamanya. Gimana? Contoh misalkan, kumbang badak Pak Orikes ya. Pada sawit. Jawa Barat relatif tidak ada. Jadi, melaksanakannya itu di sampit Pak. Gitu ya. Memang banyak. Jadi kita memang koordinasi dulu. Lapangan dan juga keperusahaan. Kita baru bisa melaksanakan itu memang kalau ada hamanya. Terutama hamanya yang diinginkan untuk didaftarkan ya. Tapi pernah nggak Pak begini? Perusahaan ini inginnya untuk hamanya ini. Iya kan? Terus tiba-tiba ini nggak bisa gitu. Gagal. Produk ini berarti tidak keluar rekomendasi. Pernah ada ujifikasi yang gagal gitu. Misalnya kita inginnya ulatnya spoloktera sama glutela. Kita ingin dua-duanya ini bisa diamati. Bisa Pak jalan secara paralel seperti itu? Maaf, Pak. Bisa diulang nggak Om Tani? Iya, jadi begini. Pernah nggak mengalami melakukan uji coba paralel pada satu tanaman? Tapi sasarannya ada dua. Misalnya satu bahan aktif, kita uji dalam satu tanaman. Di tanaman itu kan sering misalnya muncul spoloktera sama glutela. Sama-sama ulat nih. Pernah nggak diadakan uji coba paralel begitu? Satu kali jalan, akhirnya begitu selesai, dua-duanya bisa dapat. Bahwa maan aktif ini bisa mengendalikan ulat gerayak ya, bahasa petani lah ya. Ulat gerayak sama ulat krop. Ulat krop sekaligus. Atau harus sendiri-sendiri? Kalau dulu itu peraturannya membolehkan, Pak. Contoh misalkan pada kubis ya, Om Tani ya, Kang Ipan. Itu kan namun utamanya glutela sama krosi ya. Jadi satu produk bisa running langsung. Jadi dalam satu laporan, bisa langsung dua hama, dua target gitu. Nah, tapi kebijakan sekarang dari kompes, itu harus one target, one commodity begitu. Jadi terpisah. Uji-ujinya terpisah berarti ya? Terpisah. Jadi misalkan produk A ya, pada kubis, hamannya kan ada dua yang utama ya, glutela sama krosi, itu harus masing-masing. Di unit yang berbeda. Nah, ini mau tidak mau menambah kos bagi perusahaan begitu ya. Jadi kalau dulu sampai 3-4 target loh. Misalkan pada Pak Di ya, bisa warang penggerek gitu. Laptop korisa, kepending tanah bisa langsung gitu. Tapi sekarang tidak bisa. Jadi hanya satu target, satu commodity, satu unit pengujian. Sahabat Om Tani, dengar itu ya, dari penguji, kalau tidak tertulis di label, itu artinya, belum pernah diuji terhadap hama itu. Jadi tidak serta-merta, nah ini kan sama-sama ulat gerayak, tanamannya beda-beda, salah sendirulah gerayaknya ada di tanaman mana. Ya belum tentu. Jadi setiap inang yang ditempati oleh hama, itu bisa jadi cara hidupnya berbeda-beda. Ya kan? Jadi belum tentu dosis yang sama, yang dipergunakan untuk mengadalikan ulat gerayak pada tanaman bawang, dengan ulat gerayak pada tanaman lain, belum tentu sama. Kan begitu kan maksudnya Pak ya? Ya betul Om Tani, jadi misalkan, itu kan, apa ya, ke rentanan tanaman juga harus diperhitungkan. Jadi kan ada namanya pitotoksisitas ya. Oh, iya. Jadi misalkan tadi ya, untuk, untuk apa itu namanya, misalkan untuk cabai ya, dosisnya 2 mili per liter untuk seperpiala litura, misalkan. Nah itu belum tentu untuk dikedelai. Karena kita juga, selain mengamati mortalitas, populasi, dan tingkat perusahaan dari target hama, nah kita juga harus perhatikan, itu ada tidaknya toksisitas pada tanaman yang kita uji. Begitu, jadi keracunan, ada keracunan atau tidak. Makanya ini bagi sobat Tani sekalian ya, tiap komoditas itu, meskipun target hama-nya sama, belum tentu dosisnya sama. Karena kita, memerhatikan selain, mortalitas dari hama-nya, juga, kita perhatikan juga, ada tidaknya toksisitas pada tanaman. Begitu. Jadi gini kan Om Tani, misalkan hama-nya mati gitu, makanya hama-nya juga mati. Untuk apa kan? Iya kadang-kadang kan petani gini, tanya tetangganya, ini kamu pakai racun apa? Dia sebutlah. Terus tanamannya, tanamannya apa tanaman bawah? Langsung beli juga sikat, untuk tanamannya dia, tanaman cabai, karena dilihat, oh ini ulatnya kayaknya warnanya sama nih. Betul. Pakai aja gitu kan, kadang-kadang gitu. Jadi ini nih, untuk pencerahan. Atau ada yang lebih parah lagi Om. Jadi herbicida, herbicidanya selektif untuk padi, dia lihat ada ruputnya juga di tanaman lain, dipakai juga di situ. Dipakai juga di tanaman jagung gitu, misalkan. Jagungnya mati gitu. Gara-gara, gara-gara salah gitu. Betul. Jadi belum tentu efektif untuk satu komunitas, untuk kobre selain belum ya. Nah misalkan tadi herbicida, ya buat apa kalau tanaman padi jagungnya mati. Gulbannya mati, tadi tanamannya juga mati gitu. Contoh kasus segini nih Om Tani, kan ada hama itu tuh yang Purugi Ferda ya, UGJ, ulat wilayah jagungnya kan baru gitu ya. Baru setahun yang lalu lah, 19 gitu ya. Nah itu kan belum ada rekomendasi apa gitu kan. Sementara di lapangan kan serangan sudah sangat pasif gitu ya. Jadi petani ya nyomba-nyomba yang ada gitu. Makanya sih kompes, kita juga gerak cepat ya. Beberapa institusi lembaga penguji gitu, percuma itu lapangan juga macam gitu. Dan sekarang udah ada beberapa produk sih, yang diperbolehkan dan sudah dapat izin gitu ya. Dan memang ini rangkaiannya panjang itu. bisa sampai 10 bulan, sampai 12 bulan baru launching loh itu. Kadang-kadang kan gini Pak, ketemu sahabat Om Tani di lapangan. Pak, bisa dibikinkan nggak produk yang bisa membunuh ini ya kadang-kadang kan? Gitu. Begitu, oh iya iya nanti kita bikinkan. Minggu berikutnya kita ketemu. Loh, kok produknya belum jadi Pak? Itu kadang-kadang dianggap pengen cepat gitu. Jadi, saya katakan di awal kan ya, jadi tidak bisa insan Pak. Iya, segera. Jadi itu proses sampai menemukan produk itu, itu lama itu ya. Bisa tahunan gitu. Bisa tahunan. Jadi makanya mahal gitu ya. Karena memang risetnya sangat mahal begitu. Iya, jadi dengan acara ini, petani bisa tahu ya. Paham, paham. Bahwa sampai ke bapak itu, sampai ke kios itu, itu tidak serta-merta, oh seperti saya mau bikin roti itu kan. Roti yang rasanya manis gini-gini, tiba-tiba udah langsung jalan. Dan petani juga tahu bahwa pesticida resmi itu nggak gampang gitu. Iya, nggak gampang. Kalau yang perlu hati-hati. Beli pesticida itu betul-betul lihat perusahaannya, kemudian bahan aktifnya, kemudian baca labelnya paling penting. Merek mah bisa merek apa saja. Betul. Tapi bahan aktif yang paling penting diperhatikan. Betul. Ada satu nih, pertanyaan saya Pak. Kadang kan begini, satu produk yang sudah terdaftar bahan aktifnya, tetapi dia mempunyai merek yang berbeda. Memakai pengujian sebelumnya. Tapi merasa bahwa ini kan bahan aktifnya sama. Apa bisa dengan, ya sudah, kita cuma ganti merek doang, kan bahan aktifnya sama. Jadi nggak usah ujifikasinya lagi gitu. Nggak usah ujifikasinya. Katakanlah, saya sebutlah satu bahan aktif ya, Emma McThing. Emma McThing ini kan sudah menjebar di mana-mana. Atau apelah, Emma McThing ini kan sudah menjebar di mana-mana. Atau apelah, di Meipo atau apa. Ini di Meipo, kandungannya sama, uji mutunya sama, tapi merek baru. Bisa kah itu langsung? Tanta uji efekasi dulu. Ya sudah. Pokoknya hasil ujian itu untuk datar menjadi produk yang untuk dijual. Gimana Pak itu? Bisa nggak, Gini? Oh, ini jelas tidak bisa, Pak ya. Gimana Pak itu? Bisa nggak, Gini? Oh, ini jelas tidak bisa, Pak ya. Tidak bisa. Karena gini, miskipun bahan aktifnya sama, gitu ya, formulasinya sama, nah itu tiap perusahaan kan beda. Jadi bahan pembawanya beda-beda, Pak. Contoh misalkan yang bahan aktif, yang bahan aktif, misalkan rotalonil gitu ya. Oke. Ah, beda-beda, Pak. Kan kalau misalkan ada yang formulasi cair, ada padat, itu akan beda. Bahkan, Pak, ini ya, penambahan supplier bahan aktif saja itu harus uji efekasi baru, Pak. Contoh. Supplier bahan aktifnya ya? Walaupun para perusahaan yang sama sekali dulu. Ini satu merek sama lho, Pak. Iya, iya. Mereknya Om Pani, ya. Oke, oke, oke. Bahan aktifnya mematikan Benzoat, Pak. Karena misalkan kita biasa supply dari Cina gitu ya. Oke, katakanlah gitu. Tapi tiba-tiba di Cina kemarin, misalkan terserah C19 gitu ya. Jadi, nanti. Nah, kan kita ini harus berjalan terus. Nah, kita mau ganti. Supaya, Pak. Dari India, misalnya. Dari India. Nah, itu tidak serta-merta bisa langsung. Tidak, Pak. Karena meskipun tadi sama, MAMPT Benzoat, misalkan formulasinya sama, itu akan beda, kan, bahan pembawahannya, kan. Kan tiap perusahaan itu punya rahsia, Pak. Masing-masing. Itu harus dari awal lagi. Uji mutu lagi, gitu. Pertama, jadi harus uji efekasi lagi, Pak. Intinya, nggak bisa lolos lah, kalau nggak uji efekasi dalam bentuk apapun. Jadi, jangankan beda merek. Supplier yang berbeda pun harus diuji lagi. Betul. Ya, kan. Karena ini juga kompes hati-hati, Pak. Karena sekarang itu kan, ya, Cina itu dalam tanpa penik serba ada lah, gitu ya. Ini untuk menghindari gini, Pak, yang hanya ganti labeling, Pak. Misalkan, merek di Cina A, gitu kan. Nah, itu sudah jadi. Sudah jadi. Siap jual. Tapi karena mereknya merek Cina, misalkan Wuhan, gitu, kan. Di Indonesia diganti jadi mereknya Jakarta, gitu. Itu tidak bisa, Pak. Untuk menghindari itu. Karena ini juga harus hati-hatian, ya, dari kompes itu kan. Sekarang petani itu banyak juga beredar pesisida, pupuk, palsu, Pak. Oke, oke, oke. Nah, gitu ya. Jadi, ya, untuk menghindari itu. Gitu ya. Jadi, sekarang, bahkan di lapangan itu saya menemukan marak, Pak. Jadi, suatu produk, gitu ya. Itu si botolnya laku dijual mahal, Pak. Oh, botolnya laku dijual? Botolnya, loh. Bukan isinya. Botolnya laku 5 ribu sampai 10 ribu, loh, botolnya. Nah, petani kan misalkan beli 150 ribu. Wah, ini dibeli 10 ribu kan untung, gitu ya. Lumayan, gitu ya. Maka, botolnya dibalikin. Botolnya dibeli, ada penampungnya, Pak. Pemekan, gitu. Jadi, ini kan mungkin petani kan merasa untung. Tapi, secara umum merugi, ya. Karena, Pak, itu akan diisi, ya, dengan, apa ya, pesisida yang palsu lah, pastinya, kan. Gitu, kan. Nah, ini marak terjadi. Nah, selain itu juga ada yang pesisida black market, gitu. Tidak bermerek. Black market? Ya. Tidak ada mereknya, gitu. Jadi, black aja, gitu ya. Jadi, dikemas, begitu. Seperti pakai aluminium foil, itu. Karena waktu saya menemukan, itu, golongan Herbie, ya. Kan, biasanya powder, ya. Itu tepuk. Itu hanya dibungkus pakai aluminium foil. Dan itu laku, Pak. Laku, itu. Biasanya petani suka yang gini-gini, nih. Karena memang, pasti lebih murah, ya. Karena kan tidak ada, tidak ada defikasi, tidak ada pajak, tidak ada marketing, tidak ada biaya pemasangan, apa-apa, gitu. Padahal sebetulnya, tahapan-tahapan yang panjang ini, yang dilakukan oleh peraturan, oleh pemerintah, dalam hal ini, kompes. Kementerian pertanian atau kompes, ya. Sebetulnya tujuannya cuma satu, kan. Melindungi petani, kan. Supaya, ya, tidak merugi. Karena kalau dia salah memilih pesisida, ya, siapa yang bertanggung jawab. Atau juga, kalau tidak mampan, beli lagi. Tidak mampan, beli lagi. Atau malah membahayakan pada tanaman. Jadi, sebaiknya, sahabat Om Tani, beli yang resmi. Ya, cobalah, membantu. Ini, karena, jangan dicari-cari yang, yang lain-lain, lah. Yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh. Atau juga, tahapan yang dibuat ini, bukan untuk mempersulit, justru melindungi petani. Mungkin, ada yang mau ditanyakan lagi? Pertanyaan selanjutnya. Jadi, kan, selain untuk pendaftaran produk baru, permohonan apa aja sih, Pak, yang dibutuhin untuk uji edifikasi? Nah, selain, kan ada berbagai, ada uji tetap ulang, ya. Aja tetap ulang itu, biasanya satu unit, tuh. Ada juga, ya, tadi, perluasan. Perluasan produk. Misalkan, perluasan produk, gini, Pak, emang, menjual, merek A, gitu. Target yang dilabelin, kan, misalkan, skodok vera, ditura pada cabai. Nah, kita ingin, memperluas, itu, ke, apa namanya, ke tembakau, dan ke delai. Nah, itu. Sudah lagi. Harus, di, di, dilaksanakan uji, uji edifikasi lagi, gitu, Pak. Makin jelas, ya. Makin jelas, walaupun step-nya belum begitu sempurna, tetapi, paling tidak, sahabat Om Tani tahu sekarang, bahwa, sebuah merek, atau sebuah produk, atau pesisida, itu, beredar di lapangan, melalui banyak tahapan. Karena, harusnya memang semakin ketat. Kalau dulu, berapa puluh tahun yang lalu itu, buku pesisida itu kan tipis sekali, Pak, ya. Kayak buku tulis, anak sekolah, SD, ya. Yang buku hijau itu, ya. Yang buku, buku. Buku hijau. Iya, sekarang, kalau mau lihat itu, itu tebalnya minta ampun, Pak. Sudah lebih dari tes buku. Betul. Ribuan, ya. Ribuan merek. Jadi, memang petani harus, benar-benar kuliti, sebelum ini. Paling tidak, apa sih yang paling perlu diperhatikan oleh petani, Pak, ketika mau beli pesisida di lapangan? Yang, artinya yang simple-simple, gitu. Yang, yang dampainya mereka harus lihat, untuk meyakinkan bahwa, ini, yang simplenya apa yang perlu diperhatikan? Ya. Itu yang pertama, Pak, targetnya dulu, ya. OPT-nya apa? Oke. OPT-nya apa? Gitu, ya. Pak, betul-betul ada munduran, Pak, bagus, betul. Iya. Biar keterlihatan ada munduran di kamera. Nah, segitu. Oke, ya. Oke. Iya, Pak. Apa yang di ini? Jadi, ini targetnya apa dulu, ya? Yang akan kita, dalam tanda pati, kendalikan apa? Oke. Sasaran dulu, ya. Sasaran dulu, apa? Oke. Begitu, ya. Nah, itu pertani biasanya bertahap, Pak. Bertahap, ya. Contoh, saya petani juga, begitu, ya. Jadi, saya nanam juga sama. Jadi, misalkan untuk golongan pungisida saja, ya. Pungisida, itu untuk mengendalikan patogen, itu kita biasanya di awal beli yang murah dulu, Pak. Saya tidak akan sebut merek, ya. Beli yang murah dulu. Baru, kalau misalkan semakin meningkat, nah, gitu. Jadi, petani harus paham. Tadi target, sasarannya apa. Gitu, ya. Apa dulu. Nah, itu juga, disini perlunya monitoring, Kang Ipan, Om Tani, ya. Jadi, bagaimana nih tingkat kerusakannya, apa bagaimana, begitu. Karena, nah, selain itu juga memang, apa ya, POPT, ya, penyuluh itu harus, apa ya, sering ke lapangan juga. Jadi, berdiskusi. Nah, misalkan, tadi, menurut Pak Pak, apa sih, cara kerjanya apa, dia. Apa kontak atau sistemik. Oh, ya, ya. Betul, betul. Kontak atau sistemik. Atau, misalkan, kalau memang sudah parah, perlu gabungan. Jadi, pesisida yang menjemuk, kontak dan sistemik. Atau juga ada yang kuratif, memang, Pak. Bukan preventif. Jadi, yang kuratif, memang, misalkan, sudah terkena parah, begitu, ya. Misalkan, oleh PITOPTORA, itu, ya, ada juga. Misalkan, yang bahannya, apa, anium, misalkan, begitu, ya. Atau kukrum, ya. Kukrum, itu. Tembaga. Kukrum, tembaga, ya. Tembaga, itu. Memang, kita harus paham dulu itu, Pak. Dan itu perlu edukasi, ya. Perlu edukasi, itu. Nah, ini, kebanyakan, yang saya amati, kita juga pernah wawancara dengan kiosk-kiosk, ya, yang langsung berhubungan petani. Itu petani, biasanya, mereka tidak tahu sasarannya apa. Pokoknya, tanaman saya kena ini, gitu. Nah, disana, yang jadi juru bicara, itu, ya, siapa? Kiosknya, gitu, ya. Betul, betul, Pak. Jadi, ini kebanyakan, kan, misalkan dia hanya, petani itu hanya mendeskripsikan. Pokoknya, tanamannya cabai, kena bla-bla-bla, bla-bla, gitu, kan. Nah, itu nanti, nah, si dokternya itu, ya. Apotekernya, apotekernya. Apotekernya itu, di kiosk itu, oh, udah, ini, nih. Dan itu, kebanyakan begitu. Mungkin lebih dari 75 persen, kadang-kadang juga, asisten om tani, itu teman-temannya, datang petani, suruh pakai ini, pakai itu. Oh, betul. Jadi, ini, gitu, ya. Jadi, perlihatkan gambar ulatnya, kadang-kadang, Pak. Ini kan ulatnya, nih, ada, nih. Ini ulatnya, nih, mati, nih. Kasih gambar-gambar yang banyak, supaya petani. Gambar plus, plus hadiah, Pak, plus kaos, ya. Harus ada kaosnya, ya. Betul. Jadi, memang ini perlu edukasi, Pak, ya. Dan yang penting tadi, Pak, selain untuk keselamatan tanaman, ya, yang paling penting untuk kita juga, untuk petaninya, untuk manusia. Oh, ya. Karena pernah beberapa tahun nyalu, kasus, ya, di Pantula itu, ada petani, aplikator V3 yang nyemprot, mending apa, Pak, di lahannya itu? Karena kita memang perlu 5T juga, gitu, ya. Jadi, edukasi. Bagaimanapun yang nama VCCD itu racun, Pak. Betul. VCCD adalah racun. Ya, racun sama, sama secara umum, ya. Dan ini juga bisa menyebabkan efek yang fatal bagi manusia, gitu. Ya, kematian, lah, gitu. Atau misalkan kalau tidak langsung meninggal, begitu, ya, ada efek-efek tertentu, Pak, tremor, gitu, ya. Lain-lain, gitu. Melalui, kan, bisa melalui kulit, melalui pernafasan, oral, dermal, gitu, Pak, inhalasi, gitu, ya. Kita harus hati-hati. Oke, terakhir, Pak Gus. Iya. Kita sedikit, bukan menyimpulkan, sih. Proses paling cepat menguji sebuah bahan aktif, efekasi, sampai menjadi syarat untuk didaftarkan itu butuh waktu berapa lama? Minimal berapa yang Bapak lakukan dan pernah maksimalnya itu berapa? 6 bulan, Pak. 6 bulan, ya. Paling cepat. Iya, karena kalau kita hitung, ya, tadi uji mutu, ya. 6 bulan itu kan belum bisa jadi baru membuat sebuah perseratan. Belum. itu 6 bulan itu, Pak, uji efekasinya, ya. Dari-kari, mulai dari uji mutu, oral dermal, terus toksis ikan, uji lapangannya sekitar 6 bulan. Nah, dari situ kan kekompens, kan, itu platformnya berapa lama? Lama juga, Pak. Lama juga belum, labeling segala macam. Itu lebih dari 1 tahun, Pak. Berarti kalau saya... Kalau langsung ke petani, ya. Iya, sampai ke petani, belum lagi ke distributor, kemana, kemana, sampai. Tadi 6 bulan itu ujinya saja. Iya. Kalau sampai langsung ke petani, ya, misalkan, nih, saya perusahaannya, Om Ipan perusahaan, itu Om Tani, langsung Om Tani itu, oh, lebih dari 1 tahun, Pak. Bisa lebih dari 1 tahun. Nonton sampai habis, ya. Sampai habis, ya. Jadi kalau saya punya bahan aktif sekarang, terus saya mau jual, mulai masuk hari ini, ya. Berarti tahun depan, ya. 2022 baru bisa saya jual. Setahun, loh. Setahun, Pak. Jadi gimana, Pak Agus, kalau misalkan ada hama baru, ya. Contoh kayak FAW yang tiba-tiba meledak. Itu, itu kan hama baru, ya. Belum ada persiapan dari Indonesia untuk bisa daftar itu, ya. Belum ada ininya. Itu berarti perlu waktu yang lama juga, dong, berarti kalau misalkan hama baru tersebut. Kemarin itu kan kita tahun 2019, ya. Perluasan, ya. Perluasan, perluasan. Perdeteksi. Perdeteksi itu kan di pasaman, ya. Sumatera Barat, itu Maret, Maret, kan. Itu Juni-Juli itu harus, apa, sudah ambil seluruh Indonesia, kan. Nah, itu, nah, itu ada kompes itu ada juga ini, Pak. Kita uji lapang. Kita uji lapang. Oke. Kalau uji lapang kan tanaman jagung kan ya minimal tiga bulan, kan. Nah, ini ujinya uji semilep, Pak. Semilapang. Jadi, di lapang itu. Jadi, di lapang itu bisa tiga, empat minggu udah beres. Untuk mempercepat prosesnya. Untuk mempercepat proses itu. Dan biasanya memang dari kompes juga kalau untuk kasus-kasus khusus, ya, seperti pau ini, nah, itu dalam tanda petik itu dipercepatkan. Ini, ya, yang saya pernah ini, itu bulan Juli juga itu sudah keluar, Pak, izin. Ada produk ini, ya, yang saya pernah ini, itu bulan Juli juga itu sudah keluar, Pak, izin. Ada produk tidak akan saya sebut juga, ya. Saya nguji itu. Iya, iya. Sampai ada perusahaan yang saya kenal ngikut modakter juga agak kebagian porsi lagi, ya, karena keasisahan. Iya. Karena memang suluh terbatas, Pak, yang anak pertama itu di Lampung, ya, terus yang mengamati intensif IPB, nah, jadi baru dua itu. Unila dan IPB. Nah, baru unpat, gitu, ya. Baru unpat. Jadi, kita ada perusahaan yang bisa launching itu di Juli, Pak. Jadi, itu salah satu mungkin, ya, salah satu strategi dari kompes, karena memang melihat di lapangan sangat masif, betul, 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 betul. Jadi, itu ujinya enggak uji lapang. Nah, memang ini kompes juga didamping oleh tim teknis, Pak. Urgen, kan? Tim ahli, ya. Tim ahli, jadi memang lihat, gitu. Jadi, ini ujinya kita sampai sekarang malah untuk PAU itu ujinya masih semilapang, ya. Semilapang. Jadi, kalau stok kita ulatnya banyak untuk uji, gitu, ya. Nah, itu ujinya cepat, Pak. Tiga minggu sampai empat minggu sudah beres. Ya, Alhamdulillah sekarang ini untuk banyak, ya. Oh, sudah banyak. yang saya kerjakan juga sudah berapa perusahaan, berapa produk. Kalau begitu, nanti jagungnya bisa habis, ya, Om. Betul, betul. Karena itu tadi di lapangan itu hama baru kan belum ada perusahaan yang mengeluarkan petani apa saja, Pak. Apa saja. Sampai menggunakan bahan aktif karbofuran yang granular itu, ya. Iya, iya, iya. Itu ditabur, Pak. Di jauh, gitu. Iya. Sampai begitunya. Oke, bagus. Cukup jelas. Saya sebagai om tani juga banyak ketemu petani, ya, makin jelas juga, nih. pengetahuan saya tentang proses pendaptaran, ya. Sisi, gitu. Minimal 6 bulan itu adalah proses pengujian lapangan atau baru edifikasinya. Iya. Paling cepat. Paling cepatnya. Paling cepatnya. Terus kendala-kendalanya kan tadi jelas. Kalau sasaran yang kita uji itu tidak ada, atau tanamannya tidak ada, atau pas dalam perjalanan tiba-tiba ada musibah banjir, atau kemarau panjang, membuat, ya, harus diulang lagi, kan? Harus diulang. Harus diulang lagi dari awal. Nah, itu, sahabat om tani itu. Jadi, Pak Agus ini bukan cerita teori, ya. Sudah praktek beliau. Beliau yang melaksanakan langsung di lapangan yang menjadi semacam laporan dari beliau ini untuk dijadikan pengantar atau dokumen untuk pendaptaran pesticida. pesticida. Ada closingnya, Pak? Bagus. Untuk tani. Nanti sesi berikutnya kita akan bicara pendaptaran drone, ya. Kali ini kita fokus di pesticida dulu. Oh, iya. Drone itu baru baru satu perusahaan, nih. Sudah mudah, nih. Tani segera. Nanti akan ada juga. Akan ada juga. Mungkin nanti saya usul, nih, Om Tani. Kita live, ya, di lapangan. Maksudnya di kebun atau di lahan, begitu. Kita inspirasi langsung dengan petani. Oke, siap. Itu lebih bagus. Kalau itu kita judulnya, apa ya? Penyakit. Penyakit. Penyampaian bikin termotivasi. Kalau kali ini kita sesinya Gulma. Guru yang berpengalaman. Nah, itu. Jadi, Pak Agus masuk ke Gulma, nih. Ya, ini sesi Gulma kita dulu, yaitu guru berpengalaman dari Pak Agus. Ada closing, Pak, untuk sahabat tahun tani di seluruh Indonesia. Jadi, Pak Agus, belum kita mengakhiri. Jadi, ini, Pak. Jadi, petani tuh jangan minder. Saya juga petani. Karena no farmer, no food, begitu ya. Betul. Tidak ada petani, tidak ada makanan. Betul. Jadi, semangat. Kita tuh pemberi makanan dunia. Insya Allah, apapun yang kita laksanakan oleh para petani, itu menjadi amal ibadah, Pak. Amin. Bukan hanya penghasilan untuk sendiri, tapi kita apa? Dalam tanpa peti, kita memberi makan orang lain. Jadi, tetap semangat. Jadi, kita semua di dalam lingkungan ini, ya kita saling mendukung lah ya. Supaya petani tetap semangat. Ayo, bertani. Ayo, bertani. Oke. Terima kasih banyak. Selamat menikmati. Selamat menikmati.